Halo guys, Assalamualaikum Sosetam Nail, hari ini kita mau ke Jeneponto Kabupaten Jeneponto, dari Makassar ke Jeneponto itu sekitar kurang lebih 2 jam guys nah disini saya itu mau mengantar adik kebetulan dia ditugaskan di kabupaten tersebut, kita mau jemput adiknya dulu adik saya itu dari kota Malang guys cuman dia diterima di kantor BPN Kabupaten Jeneponto, oke pagi ini kita mau berangkat ke Jeneponto rame-rame guys tuh kita lagi prepare, kita pink-pink ini Ari tuh nanda juga pink, tapi dia lagi bobo guys sama andungnya tuh, mana nanti kira-kira mukanya, ini bobo guys cukup tutup tuh anaknya tuh anak kangguru, bobo-bonya begitu oke nanti kita mau jemput adik dulu, baru kita langsung ke Jeneponto oke, ikutin terus ya bye kita mau berangkat guys disini sekitar jam berapa? jam 7 kita mau berangkat guys mau jemput dulu kita lanjut ke Jepon Jeneponto oke guys, kita lagi mau jemput adik di kosannya nah, kita ini sudah di area kosannya nih kita mau jemput, kosannya tuh di depan nah, ini dia kita mau jemput guys tuh udah siap iya susun diatur dulu galonnya terakhir kayaknya bagus jemput saya single beli apang nih seribu satu nih apangnya tuh kayak begini tuh apang itu kayak apep nanti ditaburi apa, kelapa parut oh, udah cukup di atasnya takut di kelapa langsung aja bu tuh apang pelak, apang gula merah ya bu iya oh, artinya apang pelak, apang gula merah apang panas oh, apang pelak, apang panas panas oh, apang pelak, apang panas tas bugis, sopeng saya kira apang pelak itu apang gula merah pelak itu panas tuh nanti ditaburi kelapa parut di atasnya halo guys alhamdulillah kita sudah sampai di kabupaten jeneponto nah ini dia kos-kosannya adek yang bertugas di kantor BPN jeneponto ini kos-kosan yang lumayan dekat ya guys kita pilih yang lumayan dekat dan rata-rata disini itu kos-kosan untuk orang-orang yang sudah kerja jadi memang disediakan lahan yang luas yang punya kendaraan bisa disini oh, sayangku sudah bangun ini sayangnya aku guys sayangku sudah bangun ini pertan pertama pertama iya bisa dibilang ini pertama kali anak saya keluar kabupaten guys keluar daerah oh, ternyata luas luas sekali tempatnya ternyata luas ya guys dia dari sana tuh itu juga satu pemilik sama yang disini tuh ini memang halamannya luas guys bisa untuk berapa mobil nih ya satu, dua, tiga, empat, lima mungkin sekitar lima belas mobil kurang lebih belum lagi yang disana tuh disana mungkin bisa lima mobil tuh luas guys tuh kita belum tahu ya adek tuh dapat di lantai berapa nih disini tuh sudah ada ACnya niat kamar nggak lengkap kamar mandi tuh tuh, masih ada di lantai dua ini parkiran motornya sampai ke ujung sana ternyata tuh, di atas juga ada tuh, di atas tuh kamar-kamar juga tuh oh, ternyata sampai di bawah sini guys tuh, lihat wow, luas guys tuh, masih ada kamar ya kanan-kiri malu-malu malu-malu malu ya siapa itu? siapa itu? itu kembaranya bapakmu itu kembaranya bapakmu itu eh ii malu-malu empat jam tidur kak puas, puas aman empat jam tidur di mana kamarnya? belum ini pemiliknya lagi dicari ada nomornya disini iya ditelepon-telepon katanya gak diangkat-angkat oh, gelap ya lagi makan apang-apang kak makan apang kak apang pelak oh lagi dikerja kak oke, kita mau lihat kamarnya nah, sebenarnya tuh kamarnya dapat kamar nomor 6 di seberang ya ini kan yang tingkat nih ini yang tingkat nah, kita dapat yang di situ yang lorong itu kamar nomor 6 hanya katanya untuk sementara ini malam di kamar 36 dulu besok baru bisa menempati kamar nomor 6 jadi ini malam adek di kamar 36 besok baru disini di kamar 6 kita lihat kamarnya seperti apa ya guys berarti banyak kamarnya sampai 36 yang mana kamar 6 oh, pojok oh, ini ini oh, ini kamar nomor 6 tuh paling pojok nih paling pojok oh, dia yang mau pindah ke 36 paling pojok nah, sekarang kita lihat kamar 36 oh, di atas bukan di ujung sana mana orangnya? orangnya mana? iya, enak sebenarnya kalau saya di pojok udah mentok udah ada lagi jadi kalau orang kesini kenapa ini kamar ku paling ujung iya, bebas lah gitu alamannya luas misalnya di ujung kita gak tahu ini cowok atau ceweknya disini harus tanya dulu oh, mungkin disini dominan cowok kita lihat 36 dulu lah baru kita bicarakan ayo oh, cowok disitu ya? cewek 36-nya dimana? 36, lantai 2 lantai 2 lantai 2 lantai 2 lantai 2 oh, 36 di lantai 2 itu yang di nomor 6 kerja dimana? iya, kerja di pertanahan bukan banyak sama dong ini juga satu kantor pajak oh, pajak oh, beda-beda beda-beda pertanahan iya, beda habis ini kamar 13 pertanahan oh, ini ini teman kantornya liat disini nih oh 13 eh 35 39 32 pertanahan 39 32 pertanahan kenapa? yang kosong nomor 6 6, Kak iya kenapa kalau misalnya beli kamar 36 aja boleh? adik ini dari awal udah mau pindah oh, sudah dulu dua gimana ada yang isi? oh, gitu sama dengan kardanya sini dengan isi? sama sama fasilitasnya sama juga ya? iya kamar 36 hi kamu disitu dulu ya bersama cowok-cowok ganteng kita naik ke kamar 36 sebenarnya lebih suka di atas ya sebenarnya lebih suka di atas ya keren cuma sudah duluan di booking ini kos-kosannya besar guys tuh luas sekali ampun sampai kamarnya aja ada sekitar ini total kamarnya berapa semua? 40 40 40 kamar guys oh, ini 36 ini full semua ini? iya oh, ini kamarnya ini kamar 36 bismillah assalamualaikum oh, ada meja belajarnya ada lemari tempat tidur kamar mandi tuh luas ya? ah, ah lumayan disitu kamarnya dimana? ada orangnya ada orangnya kita nggak bisa masuk ada AC-nya tuh enak disini? iya terus secara to'ah pembayaran listriknya gimana? ke luar ya 6 kamar saya sendiri kalau ini udah udah termasuk oh lain sama sama kamar 6 juga sama 1 juta sudah termasuk air listrik oh oh, jadi aman udah 1 juta udah terima beres kalau ini uji gimana? dimana jemurnya? kalau yang disini dimana dia? oh ini mungkin masing-masing kalau di kamar 6 kan kelihatan jelas tadi di lahannya itu kita mulai angkat-angkat barang guys karena di kamar 36 tuh lantai 2 ternyata tuh ya Allah tuh barangnya masih banyak tuh kasian tuh nanti dari lantai 2 besok dia pindah ke sebelah sana paling ujung belok kiri kamar 6 dari kamar 36 ke kamar 6 ujung belok kiri mentok nih dibantu tuh kopernya bagus warnanya suka iya dari tadi tertarik lihat ini guys warnanya yaa biar gak berat mau kemana bu? dadah dadah mau umrah ya hahaha mau ke atas guys bantu ngangkat bantu ngangkat bantu adek pindahan kos dari kota Makassar ke kota jenek ponto tuh sisa galon ini omnya nanda ini kos-kosannya sebenernya bagus cuman kurang ini ya kurang agak dibersihkan sedikit nih nih apa cari apa oh ini di saya iya lupakan untung ku selamatkan tadi nih ini oh iya saya juga lupa ya oh iya berarti kita sama-sama lupa ya hahaha berarti kita impas impas tuh ya ada laundry juga kalau misalnya gak sempat muncul ini disini yang berkeluarga pada umumnya tapi khusus hahaha tapi campur tapi pada umumnya kebanyakan berkeluarga ini beja makan ini beja makan kalau mereka mau ngumpul ada kasarannya? enggak guys kita sudah sampai dan kita mau makan siang dulu kita tadi mau cari nasi cuman andungnya nanda itu pengen bakso guys tuh pengen bakso andalan kita mau makan bakso mas os kita kasih lihat depannya ya depannya bakso warung bakso mas os sejak 1990 ini saya belum lahir guys kalau 90 cu tangan tuh ini baksonya oh ada nasi goreng oh ada bakso raksasa juga guys tuh kita dimana nah ini nih oh ada mie ayam juga oh itu menunya tuh tuh bakso rudal tuh apa isinya gak ada isinya oh cuman besar oh oh itu tuh mbak Titin itulah mbak Tin ini loh ini loh bisa terbang bisa hahaha omnya nanda bilang bisa terbang ke Makassar oh bisa terbang ke Makassar rudalnya ini loh mah ini loh ini ini bakso nya oh kalau bakso urat ini ini tenis saya bakso tenis saya pakai ini? iya oh ini urat satu pakai pake mama apa? urat rudal satu iya eh rudal yang mana tadi? rudal yang mana? rudal yang mana? yang ah saya rudal yang besar iya rudal dua iya apa? hobi bakso enggak? iya rudal aja jangan 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 katanya oh urat urat katanya berarti urat dua rudal dua tenis satu rudal hmm taksit bakso iya 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 hahah 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 kita sama bakso rudal nanda apa? eh kamu apa? kamu sudah kayak bakso nggak usah makan bakso ya? nggak usah apa kamu? mau bikin cucu? mama bikinin cucu oh iya iya sayang sorry guys tadi kita nggak bisa shoot pas makan baksonya karena lagi ribet ngurus bayi baksonya enak bakso max osnya mantap rekomen kalau mau ke Jepon singkat makan bakso di bakso mas os nah sekarang itu kita di rumahnya omnya nanda guys DJnya Ponto om Anca kita mau lihat ya kita singgah sebentar disini di rumahnya om Anca guys ayo kita lihat kita udah sampai ya di rumahnya om Anca di rumah yang ini bukan kan ada pada depan tuh cuma mau direnovasi yang ini tuh ini om Anca udah beli cuma mau direnovasi kita masuk assalamualaikum nanda biasa aja kali mukanya iya shock begitu aduh aduh buka sendal dulu ribet guys iya aduh buka sendal dulu iya assalamualaikum kita sudah sampai mbak nanda nanda sudah sampai DJnya Ponto di rumahnya om Anca iya iya nak iya 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 udah sampai tolong jelaskan bagaimana kesan-kesannya iya pendapatnya tentang jenik Ponto tolong jelaskan oh bagus terus setelah itu selain bagus apalagi oh kedua terus apa nak jauh oh enggak enggak jauh dekat Ji apalagi oh baksonya enak tadi iya nak walaupun nanda belum makan iya oh guys kita ada di kincir angin jenik Ponto kincir angin jenik Ponto iya tuh tapi kita enggak tahu kita boleh masuk atau enggak kita enggak tahu tuh tuh wow dulu awal-awalnya boleh masuk ke dalam foto ada kambing oh iya kayaknya enggak boleh lah pasti ditanya masuk untuk apa ini pintu masuknya di sini guys tuh cuma kita enggak boleh masuk ya maju yang biar kelihatan tulisannya nih PLTB Tolo PLTB Tolo oh disini oh iya bener disini tuh foto-fotonya disini waktu awal-awal jadi disini tuh ngehits foto tuh oh iya kali tuh 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 sepanjang jalan PLTB pembangkit PL pembangkit listrik tenaga B baling-baling B iya B-nya apa nanti kita cari tahu B-nya apa Baling-baling eh Doraemon iya iya pembangkit listrik tenaga baling-baling kalau jadi bukan PLTS ini kita lewat ke Pantai Pali PLTS pembangkit listrik tenaga surya PLTB pembangkit listrik tenaga baling-baling B-nya PLTB terus enggak pakai kopi 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 eh pokar air mineral yang dingin ya itu di bawah. 2 ya. Dua. Biar ga dingin yang. Itu yang di sebelahnya. Biar ga apa-apa. Jangan cari yang dingin aja. Ini, mau ini? Oh iya ada white coffee Iya, mana-mana, Jo Satu Ada dua Iya, sudah Kita ambil white coffee Kita ambil white coffee dua Pair mineral satu sama pukari dua Oke Lanjut ke Makassar Kita mau langsung pulang Karena sudah jam berapa disini sekitar jam 2 Rencananya kita tidak sampai malam di Makassar Kita berangkat lanjut lagi Kita sudah dapat minumannya Cuma suami lagi, itu lagi ke toilet sebentar Kita ke mobil duluan ya Tuh, Andung sama Oma lagi nyemil apa itu? Lagi nyemil Stik? Tahu Tahu Coba liatin Guys Stik tahu guys Oleh dari Lia Stik tahu Enak Oma Enak 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 banget Tambah lagi enak kalau kita harus ambil yang pedang Iya, iya Ini Kita tadi belanja ini guys Tuh Udah kalian Tadi udah lihat ya Sekilas Kopi Tuh Luak white coffee Karena suami harus minum kopi Soalnya lagi bawa kendaraan Sama Pocari Pocari sweet Tuh Ini pesanannya Oma Kita berikan ke Oma Kalau Andung pesannya air mineral Tuh Alfa midi Karena kita belanja di Alfa midi Tuh